Hai assalamualaikum sahabat dapur berlian hari ini saya akan masak sambal jengkol cabai hijau bahan-bahannya adalah bawang merah bawang putih 2 buah tomat Hai cabai rawit Hai garam ini aku pakai satu kilo setengah jengkol Hai cabai hijau nah ini bumbu yang mau kita haluskan kita udah punya bawang putih ini bawang putihnya aku pakai empat buah ya kau merah-merahnya kebetulan di kecil-kecil jadi aku pakai sekitar 10 buah cabai rawit ini cabainya sesuai selera kalau mau pedas dibanyakin kalau enggak mau bisa dikurangi dan cabai hijau lalu aku pakai dua buah tomat Hai jadi tomatnya ini enggak aku giling cuman aku rajang-rajang aja jadi yang pertama itu kita mau ngerebus jengkolnya dulu ya ini jengkolnya kita rebus sampai dia mateng dan nah ini udah mateng ya jengkolnya ini tandanya kalau jengkolnya udah mateng direbus dia itu atau itu ditusuk agak lunak kulitnya udah kupas kayak gini jadi kita angkat kita ketok biar gepeng terus kita cuci jadi lalu kita goreng ya nah ini jengkol yang udah mateng tadi ini aku mau ketok-ketok biar dia pecah kayak gini jadi kalau kita goreng nanti dan kita tumis pakai bumbu bumbunya masuk ke dalam jengkolnya ya ini jengkolnya udah jengkolnya pulen karena udah aku rebus agak lumayan lama jengkolnya tua juga ini nah ini minyaknya udah kita panasin jadi ini kita mau goreng jengkolnya dulu ini kita goreng setengah mateng aja nggak usah sampai kering kali karena kan tadi udah dihambus kita setengah mateng aja ya gorengnya nah ini sambal nah ini nah ini ini jengkolnya udah ya aku enggak goreng sampai kering-kering kali aku goreng sampai kayak gini aja lalu lalu ini kita panaskan minyak untuk menumis ya ini kita tumis bumbu halusnya tadi jadi disini aku menurutnya itu enggak terlalu hapus agak pecah-pecah aja kita tumis sampai dia harum nah ini dia mak udah mateng ya baru kita masukin tomatnya ini aku masukkan garam aku pakai penyedap rasa ya kalau yang kamu bisa disikit bisa dimasak kanan semangat ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati